Kita sudah sangat sering melihat scene ini dimana-mana dan sudah mengambil alih internet dan menjadi sebuah fenomena dalam pop culture sudah cukup lama. Scene ini digunakan untuk menggambarkan pilihan antara menghadapi kenyataan yang keras atau tetap hidup dalam ketidaktahuan yang nyaman. Apakah lebih baik tidak tahu tapi nyaman atau tahu tapi tidak nyaman. Scene ini berasal dari film The Matrix yang dirilis pada tahun 1999 Karyawa Choskis yang merupakan salah satu film paling berpengaruh yang pernah ada dan telah mengubah Hollywood untuk selamanya. Mereka mendapat sukses besar oleh kritik dan bahkan membawa pulang 4 Academy Awards. Pada masanya film ini menampilkan efek visual paling inovatif, gembaran ikonik dan fight scene dengan koreografi yang keren. Namun yang membuat film ini benar-benar berpengaruh dan tetap hidup bahkan setelah 25 tahun setelah tahun rilisnya adalah penjelajahan filosofis yang dibawa oleh film ini. Temanya mencakup realitas, cinta, kebenaran, kehidupan dalam simulasi, bahkan religius. Di dalam film ini kita dibuat bertanya, apa itu kenyataan sebenarnya? Apakah kita benar-benar menginginkan kebenaran? Dan apakah manusia benar-benar memiliki kebebasan? Dan juga kita nantinya akan menyelam lebih dalam ke kedua sequel setelahnya. Scene tentang dua pilihan yang diberikan kepada Neo memberikan dualitas yang akan kita eksplor dalam video ini. Ilusi versus kebenaran, AI versus manusia, buatan versus alami, kontrol versus kebebasan, determinisme versus kehendak bebas, kemurnian versus campuran, konformitas versus perbedaan, konservatisme versus perubahan, akal versus iman, logika versus intuisi, dan yang lainnya. Kita dibawa ke perjalanan ini dengan tokoh utama Neo yang melalui perjalanan filsufnya menuju pencerahan. Mulai dari mempertanyakan tentang kebenaran realitas, kemudian apakah kita benar-benar bebas dalam memutuskan sesuatu, atau apakah semuanya sudah ditakdirkan. Kita juga akan belajar mengenai konsep Christianity, Hinduism, dan Buddhism melalui landscape dari film ini. Spoiler warning, video ini mengandung spoiler untuk keseluruhan cerita dari trilogi The Matrix. Di film pertama, The Matrix tahun 1999, cerita dimulai dengan seorang programmer komputer bernama Thomas Anderson, yang beroperasi sebagai hacker dengan nama Samaran Neo. Di saat dia mengetahui bahwa dunia yang ditinggali hanyalah ilusi digital, bernama The Matrix. Dan mesin-mesin telah menciptakan simulasi luas untuk menggunakan umat manusia sebagai sumber energi terbarukan. Neo bergabung dengan perlawanan manusia di dunia nyata, dan setelah melakukan refleksi diri beberapa kali, dia nantinya menyadari takdirnya sebagai D-1. Seorang tokoh yang diramalkan sebagai pahlawan super yang akan menggunakan kekuatannya untuk membebaskan umat manusia dari Matrix. Konsepnya mirip seperti mesayah dalam tulisan-tulisan religi Abrahamic. Di film kedua, The Matrix Reloaded pada tahun 2003, pembebasan yang terjadi di film pertama sebenarnya belum terjadi, karena ternyata D-1 hanyalah anomali tak terhindarkan dalam sistem yang telah direncanakan oleh mesin. Keistimewaan Neo hanyalah bagian dari proyek yang lebih besar untuk menjaga umat manusia tetap terperangkap. Film ini memperluas alam semesta Matrix dengan mengeksplorasi lebih dalam kota Zion, tempat perlindungan terakhir umat manusia. Di akhir film, Neo membuat pilihan untuk menghindari memperpanjang siklus penindasan manusia dan mempertaruhkan nyawa semua manusia untuk menyelamatkan cintanya, Trinity. Di film ketiga, Revolutions, kita melihat pilihan Neo mengakibatkan Matrix memburuk di tangan Agent Smith. Sehingga Neo yang kini buta memberikan proposal terhadap mesin bahwa dia akan mengorbankan dirinya untuk menghancurkan Agent Smith sebagai imbalan untuk membebaskan semua manusia dari Matrix yang ingin bebas. Mengakhiri perang antara manusia dan mesin dan memberikan harapan bagi masa depan yang baru. Dalam video kali ini, kita akan mencoba membahas satu persatu tema besar yang ketiga film ini coba tunjukkan kepada kita. Neo tinggal di apartemen dengan nomor 101. Film ini mengambil referensi langsung dari buku karya George Orwell, 1984. Di dalam ceritanya, Ruang 101 adalah ruang penyiksaan di mana orang-orang yang mulai menyimpang akan ditunjukkan ketakutan terbesar mereka agar dapat dibentuk sesuai dengan citra ideal negara. Ini sesuai dengan film di mana Neo di dalam ruang 101 apartemennya disiksa oleh rutinitasnya setiap hari dan tidak dapat menemukan makna di dalam hidupnya. Oleh karena itu, ia mencari jawaban-jawaban ini melalui kehidupan gandanya sebagai hacker. Namun, dia selalu gagal. Dia tidak pernah mendapatkan jawaban-jawaban dari pertanyaannya ini. Apapun yang dilakukannya saat terkunci di dalam Matrix tidak memiliki makna. Namun, ini berubah ketika ia bangun dan menemukan pesan aneh di monitornya yang memberitahu bahwa Matrix telah mengusahinya. Dan dia diinstruksikan untuk harus mengikuti kelinci putih. Singkat cerita, Neo mengikuti arahan dan kemudian bertemu dengan Trinity dan nantinya mempertemukan dia dengan Morpheus. Meskipun usaha pertama mereka gagal dan berakhir dengan penangkapan oleh Agent Smith, Trinity nantinya berhasil membawa Neo ke Morpheus. Nama Morpheus sendiri berasal dari dewa mimpi dari mitologi Yunani. Dan di sini, Morpheus adalah pemimpin pemberontak yang akan membantu Neo menyadari realitas sebenarnya. Bahwa apa yang dia percaya selama ini sebagai dunia nyata hanyalah simulasi yang disebut The Matrix. Morpheus membangun Neo dari mimpi yang dihidupi manusia yang tertipu oleh mesin. Morpheus dengan gamblang menggambarkan Matrix sebagai sebuah penjara yang merangkul segalanya. Menciptakan ilusi dunia yang telah membutakan mata Neo dari kebenaran. Dia juga mengakui bahwa tidak ada kata-kata yang dapat benar-benar menjelaskan apa sebenarnya Matrix itu. Neo kemudian dihadapkan pada pilihan yang menentukan antara pil biru atau pil merah. Pil biru menjanjikan kehidupan sehari-hari yang nyaman dan keyakinan pada apapun yang ingin dipercayainya. Sementara pil merah membuka pintu ke dunia nyata. Dimana Neo dapat mengeksplorasi kebenaran sesungguhnya tentang Matrix. Akhirnya Neo memutuskan untuk meminum pil merah. Memilih perjalanan ke dalam rabbit hole menuju kebenaran yang tersembunyi yang ada di dalam Matrix. Konsep tentang realitas buatan dan bagaimana indera kita ternyata selama ini ditipu dan ada realitas yang lebih tinggi atau dalam kasus ini lebih nyata sudah menjadi pernyataan sentral dalam filsafat. Plato pernah mengembangkan konsep ini dengan alegorinya. The cave. Dimana apa yang dirasakan tidak selalu merupakan kebenaran atau realitas. Sama seperti bagaimana perjalanan Neo dari dunia Matrix yang penuh dengan ilusi ke dunia nyata yang terlihat distopia. Dalam alegori Plato digambarkan sekelompok orang yang terikat oleh rantai sepanjang hidup mereka di dalam gua. Para tawanan di dalam gua terikat begitu rapat sehingga mereka bahkan tidak dapat menggerakkan kaki dan leher mereka. Mereka tertundu dan hanya mampu memandang tembok di depan mereka. Tidak mampu melihat sekeliling atau berinteraksi satu sama lain. Atau bahkan melihat dinding tempat mereka terikat. Sebuah api menyala di belakang mereka dan terdapat orang-orang yang memegang tongkat dengan bentuk-bentuk seperti burung, kuda, atau anjing yang menonjol ke dinding. Para tawanan ini hanya mengenali satu realitas yaitu bayangan yang diproyeksikan di dinding di depan mereka. Dan mereka percaya bahwa itulah kenyataan yang sesungguhnya. Dan kalau ada orang lain yang mengatakan sebaliknya, mereka adalah orang gila. Suatu hari, satu orang seperti Neo dibepaskan untuk diperlihatkan realitas sebenarnya di balik bayangan tersebut. Dia naik dari kegelapan menuju cahaya. Meninggalkan tingkat yang lebih rendah di dalam gua untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi di luar. Di saat mendaki, matanya menyusulikan diri dari kegelapan dan akhirnya bisa memandang matahari, menerima pencerahan. Sekarang, dia tidak hanya melihat siluet, melainkan entitas yang sebenarnya penuh warna dan detail yang sempurna. Di sini, dia mulai menyadari bahwa apa yang dianggapnya nyata selama ini hanyalah sebuah ilusi. Sama seperti bagaimana Neo menyadari bahwa Matrix hanyalah ilusi dan ada dunia sebenarnya di balik semua ini. Bagi Plato, perjalanan ini adalah perjalanan seorang filsuf dalam belajar dan mengetahui realitas sebenarnya dari dunia. Dimana sebelumnya ketika dia dipenuhi ignorans atau kebodohan, dia tinggal di dalam realitas palsu dan keluar dari sana dengan membuat dirinya belajar tentang pengetahuan dan kebenaran. Inilah ide dasar dari The Matrix tentang pertanyaan. Bagaimana caranya kita tahu apa sebenarnya realitas kita? Apakah selama ini yang kita hidupi hanyalah ilusi? Namun, yang berbeda di sini adalah realitas yang dipresentasikan oleh Plato secara umum selalu digambarkan lebih indah dari kondisi di dalam gua. Kebebasan bergerak di luar gua dan akhirnya melihat sesuatu dengan dimensi yang berbeda dianggap sebagai kemajuan. Keseluruhan dunia terlihat jauh lebih indah dan memilih untuk kembali ke dalam dunia di dalam gua terlihat tidak masuk di akal. Dan di dalam film, Matrix justru tidak seperti itu. Morpheus memberitahu Neo bahwa jika dia memilih pil merah, dia akan dihadapkan pada realitas yang dalam. Merujuk pada novel anak-anak Alice in Wonderland. Jatuh ke dalam rapid hole di Matrix lebih pas dikatakan sebagai penurunan daripada kenaikan kekenyataan. Ini terlihat lebih nyata ketika Neo terjatuh dari kenyataan yang relatif menyenangkan ke dalam gurun yang mengerikan tanpa sinar matahari. Dan ini semua dikuasai oleh mesin. Berbeda dengan realitas Plato yang indah, realitas di Matrix sangat mengerikan. Mereka yang terhubung ke Matrix hidup di dalam dunia yang luas dan penuh dengan warna-warni. Mereka memiliki akses pada berbagai variasi kesenangan manusia. Namun, di dunia nyata, hanya ada satu kota manusia yang tersisa. Xion, tempat orang-orang hidup dalam kondisi yang tidak manusiawi. Terjebak di pinggiran kota dan terus-menerus dihadapkan pada ancaman bahwa mesin akan menghancurkan mereka. Dalam konteks ini ada argumen bahwa setidaknya dalam kasus Matrix, hidup terpenjara di dalam gua mungkin lebih menyenangkan dibandingkan hidup bebas di dunia luar. Meskipun demikian, Plato menekankan bahwa filsuf bertanggung jawab untuk bertindak demi kepentingan mereka yang belum terserahkan. Bahkan jika mereka bersikap defensif dan bahkan memandang kita musuh. Ini alasannya kenapa tawanan yang sudah keluar ke dunia nyata kembali ke gua untuk mengajak tawanan lainnya untuk mendapatkan pencerahan. Meskipun mendapatkan penolakan yang besar. Dalam film ini tercermin dalam tindakan Neo, Morpheus, Trinity, dan individu yang bebas lainnya. Kemudian di dalam film, Neo mendapati dirinya di penjara tanpa pemahaman dan alasan yang jelas. Dan bahkan terhalang untuk melihat batasan atau sejauh mana penjaranya berada. Saat terbangun dari simulasinya, tubuh Neo berada dalam suatu wadah yang bersih cairan. Dia menyadari bahwa tubuhnya diisi dengan beberapa penyumbat. Dan Neo terkejut melihat pot lain dengan manusia yang terhubung ke mesin raksasa. Setelah drone pengawas menyadari bahwa Neo telah terbangun, tubuhnya dicabut dan dilemparkan ke saluran pembuangan. Ketika kapal Morpheus, Nebuchadnezzar, menyelamatkan Neo. Dia tidak bisa menggunakan tubuhnya dan memerlukan waktu untuk beradaptasi dengan dunia nyata. Mirip dengan perjalanan pelarian tahanan Gua Plato di mana dia tidak bisa melihat matahari. Dan harus beradaptasi dengan cahayanya. Kapal yang digunakan Morpheus dan krunya bernama Nebuchadnezzar. Nama ini merujuk pada Nebuchadnezzar II, Raja Babylonia kuno yang terkenal di dalam kitab Daniel di Alkitab. Sama seperti Nebuchadnezzar yang bingung antara mimpi dan kenyataan. Para karakter dalam The Matrix bergumul dengan membedakan dunia nyata dari dunia Matrix. Tak lama setelah pembebasannya, awalnya Neo menolak untuk menerima kebenaran. Reaksi ini mencerminkan perlulakan khas seseorang yang dihadapkan pada kenyataan yang pahit. Sebagaimana diunggapkan oleh The Architect dalam filmnya. Kejadian ini terasa familiar. Seperti ketika kita menyadari bahwa bumi bukanlah pusat alam semesta. Dan manusia tidak lebih besar dari debu jika dilihat dari kacamata alam semesta. Atau ketika mengetahui sesuatu yang kita yakini selama ini ternyata salah dan tidak benar. Atau yang lebih personal ketika teman baik kita ternyata berkhianat di belakang kita. Dalam situasi semacam itu, kebenaran memiliki dampak yang begitu besar sehingga menerima kenyataan tersebut. Dapat mengguncangkan identitas seseorang sampai ke dasar identitasnya. Perubahan persepsi yang signifikan seringkali menimbulkan ketakutan. Neo mencerminkan kebingungan yang umum. Dia bertanya kepada Morpheus. Dan Morpheus menanggapi pengabayan terhadap kebenaran bukanlah hal yang asing. Banyak orang memilih untuk tetap berada di dalam lingkungan yang nyaman dalam kebohongan daripada menjelajahi kebenaran di luar sana. Hidup dalam kenyataan yang nyaman dan keliru namun terasa indah dan aman. Orang-orang hanya perlu terus mengabaikan potensi konsekuensi yang bisa mengguncangkan keseimbangan hidup mereka. Sebagai gantinya, mereka terjerumus dalam narasi palsu yang seringkali diperkuat oleh media masa dan hiburan. Morpheus memiliki tujuan mulia untuk membebaskan masyarakat dari peranggap Matrix. Namun, dia juga menyadari bahwa selama orang-orang masih terikat dalam sistem, mereka masihlah dianggap sebagai musuh karena keberpihakan mereka terhadap sistem Matrix. Yang berperan sebagai keamanan untuk mencegah infiltrasi Trojan Horse dan malware lainnya. Setiap proyeksi manusia memiliki potensi untuk menjadi seorang agen dan juga sebagian besar dari mereka mungkin belum siap untuk dibebaskan. Ini mencerminkan tantangan yang dihadapi Plato ketika mencoba meyakinkan orang-orang di dalam gua untuk meninggalkan keadaan terkurung mereka. Dia menemui perlawanan dan bahkan ejekan. Sulit untuk mencoba meyakinkan seseorang yang tidak bersedia membuka pikirannya dan menerima kenyataan. Morpheus juga mengungkapkan bahwa banyak orang yang putus asa cenderung mempertahankan sistem yang memberikan rasa aman. Orang-orang yang berhasil keluar dari Matrix memiliki kemampuan untuk bisa terhubung kembali ke dalam sistem dan menjadi bagian dari simulasi realitas yang disebut dengan Residual Safe Image atau RSI. Mereka dapat mengunggah program langsung ke pikiran mereka yang memuat berbagai keterampilan seperti seni bela diri dan memasukkan berbagai item ke dalam Matrix termasuk berbagai jenis senjata. Ketika Neo kembali ke Matrix, setelah pembebasannya dan menjelajahi kembali kota tempat dia tinggal, pandangannya berubah secara drastis. Dia menyadari bahwa tidak ada satupun dari kenangan masa lalunya yang benar-benar nyata. Walaupun Neo mengenali tempat-tempat di mana dia bisa makan, bekerja, dan tinggal, dia menyadari dengan kesadaran penuh bahwa semuanya hanyalah simulasi. Ini mirip dengan tawanan dari gua ketika dia kembali ke gua. Meskipun bisa menjadi pengalaman mengecewakan, kesadaran akan kurangnya keaslian dalam penampilan dunia ini meskipun pengalaman ini bisa memberikan kekecewaan. Apakah lebih baik menjadi Socrates yang kecewa atau babi yang puas? Pilihan antara pil merah dan biru mensimbolisasikan pilihan antara pengetahuan, tidak peduli seberapa susah atau tidak nyaman, dan ketidaktahuan yang membahagiakan. Ini merefleksikan pertanyaan epistemologi mengenai apa artinya mengetahui sesuatu, dan bagaimana pengetahuan tercapai. Dalam alegori Plato, pembebasan akhirnya membawa dampak positif pada individu yang dibebaskan. Sebagai perbandingan, Neo juga akhirnya menerima kebenaran dan merangkul kenyataan. Namun pertanyaannya adalah, bagaimana jika seseorang mengetahui kebenaran, tetapi begitu membencinya, hingga ia memilih untuk mengikuti kenyataan yang salah? Apakah kita benar-benar ingin tahu kebenaran? Jika ditanya, kebanyakan orang mungkin akan menjawab iya. Namun ketika kita mengeksplorasi alegori Plato dan The Matrix, kita menemukan bahwa hubungan manusia dengan kebenaran tidak sesederhana itu. Dalam beberapa situasi, kita menyambut kebenaran. Kebenaran dianggap sesuatu yang bagus. Dalam situasi lain, kita bersembunyi dari kebenaran. Menunda-nunda, menolaknya, bahkan berharap bisa melupakan kebenaran jika kita memiliki pilihan. Hal ini tampak jelas dalam karakter yang dibawa oleh Cypher. Yang memiliki tugas sebagai operator kapal, Nebuchadnezar. Cypher mengakui penyesalan setelah meminum pil merah. Dan dia berbicara kepada Neo dengan ungkapan yang hampir membuat kita mengira bahwa dia merasakan hal yang sama. Meskipun keduanya terperangkap dalam kegelapan yang sama di dunia, Neo tampaknya menemukan sukacita dalam pembebasannya. Neo menemukan makna dan tanggung jawab mengadopsi peran seperti tokoh Plato yang tercerahkan. Yang bertanggung jawab membantu orang-orang yang masih terbelenggu. Melalui pembebasannya, Neo menemukan identitas yang sejati. Mungkin sebagai bentuk kompensasi atas pahitnya menghadapi kenyataan. Terutama karena orang menganggapnya sebagai D-1. Yang membuat keberadaannya menjadi semakin bermakna. Sebaliknya, Cypher tidak menikmati kenyataan sedikitpun dan menunjukkan kekurangan kepercayaan pada Morpheus. Terutama dalam hal ramalan D-1. Yang pada akhirnya, dia memilih untuk menyambungkan dirinya kembali ke dalam Matrix. Untuk menghadiri pertemuan rahasia dengan Agent Smith. Hal ini mencerminkan pembelian Cypher untuk menghindari realitas yang sulit. Bahkan dengan mengorbankan kepercayaannya pada teman-temannya dan tujuan perlawanannya. Kekhawatirannya terhadap ketidakpastian dan ketidaknyamanan dalam perang melawan mesin. Membuatnya merasa lebih aman dan nyaman dalam kenyataan semua Matrix. Dengan menyambungkan dirinya kembali ke dalam Matrix dan bersekonggol dengan Agent Smith. Cypher bukan hanya menghindari tantangan fisik di dunia nyata. Tetapi juga secara aktif berkhianat terhadap rekan-rekan seperjuangannya. Cypher sangat sadar bahwa dia tidak bisa mengabaikan apa yang telah dilihatnya. Hasil dari perjumpaannya dengan kebenaran. Baginya, menjadi bodoh adalah suatu keuntungan. Saat dia tercerahkan, tidak ada jalan kembali. Kebenaran terbentang di hadapannya. Cypher menyadari bahwa dia pada dasarnya terjebak dalam realitas yang dibencinya. Dan itu alasannya, Cypher memilih agar semua kenangan tentang dunia nyata dihapus. Sebagai imbalannya, dia bersedia memberikan informasi tentang Morpheus kepada Agent Smith. Melalui Cypher, The Matrix menantang tesisnya sendiri bahwa umat manusia benar-benar ingin pembebasan dan pencerahan. Karakter ini memaksa kita untuk mempertimbangkan mana yang akan kita pilih sebenarnya, hidup yang sulit tapi bebas, atau penundukan yang bahagia. Banyak dari kita secara diam-diam lebih memilih kebohongan dan bahkan akan berjuang untuk mempertahankannya. Jika ilusi itu mempertahankan kenyamanan materialistis kita dan melindungi kita dari penderitaan. The Matrix menyarankan bahwa sebagian besar dari kita sudah memilih pil biru. Seperti yang kita tahu nantinya, di The Matrix Reloaded, hanya 1% orang yang pikirannya menolak Matrix. Keputusan Cypher pada dasarnya mencerminkan tindakan heronistik, di mana dia menukar realitas dan kebebasan dengan ketidaktahuan yang memberikan kebahagiaan. Menariknya, dia berbagi ide-ide ini dengan Trinity, yang sebenarnya memandangnya sebagai pilihan yang masuk akal. Selama upaya Cypher untuk mengkhianati Morpheus, Trinity mencoba untuk mengingatkannya bahwa Morpheus telah membebaskannya. Namun, Cypher tidak setuju dan menganggap bahwa tindakannya hanya mengikuti perintah dari seseorang yang telah berbohong kepada mereka. Baginya, jika dia harus memilih antara Matrix dan dunia nyata, dia memilih Matrix. Trinity kemudian mencoba membantah bahwa Matrix bukanlah realitas yang sejati. Namun, Cypher sekali lagi mempertahankan pandangannya dengan mengatakan, Hal serupa juga terjadi pada karakter Plato yang memilih untuk bertindak seolah-olah bayangan di dalam gua adalah entitas nyata. Mereka menangguhkan ketidakpercayaan mereka sebagai imbalan atas kenikmatan dan kesenangan bersama teman-teman lamanya yang belum tercerahkan. Ketika kita membahas Matrix, peluang mengenai kenikmatan kepalsuan terlihat tak terbatas. Berbeda dengan para ilusionis di gua Plato, Matrix menciptakan ilusi yang dapat dianggap lebih baik daripada kenyataan. Robert Nozick pada tahun 1974 pernah memberikan thought experiment tentang mesin pengalaman. Simpelnya, jika kita memakai mesin ini, semua pengalaman yang ada, semua pengalaman yang sangat kita inginkan, bisa kita rasakan tanpa harus melakukannya sendiri. Tapi yang menjadi masalah, realitasnya kita tidak sedang mengalami pengalaman itu. Pengalaman itu sendiri adalah ilusi. Ini konsepnya sama dengan apa yang dirasakan oleh Cypher. Dan Nozick berargumen bahwa ini hanyalah salah satu dari kekhawatiran fundamental kita bahwa kita tidak hanya menginginkan hidup yang bahagia, tetapi kehidupan yang nyata. Kita haruslah bersentuhkan dengan kebenaran. Namun yang menarik adalah, visi dari Cypher tidaklah sepenuhnya bodoh. Terdapat orang-orang yang masih dapat menemukan kebahagiaan dalam hal-hal yang mereka tahu adalah palsu. Sebagai contoh dari ini, yang kita lihat di dalam Matrix adalah perilaku karakter bernama Oracle. Oracle tampak sebagai seorang wanita tua. Tetapi nantinya kita tahu bahwa dia adalah program yang awalnya berfungsi sebagai salah satu kekuatan pendiri versi terkini ketiga dari Matrix. Namun ketika dia menyelesaikan tugasnya, dia pergi ke pengasingan dan mulai mendukung perlawanan. Meskipun sebagai program komputer, dia sangat menyadari sifat ilusi dari dunia. Dia tampaknya menikmatinya. Dia jelas menunjukkan kegembiraan dalam mencium aroma kue kering, merokok, menyukai permen, dan matahari terbenam. Kita juga melihat hal yang sama terjadi dengan Merovingian. Karakter dari The Matrix Reloaded yang memiliki hasrat terhadap bahasa Perancis dan menyukai wanita cantik. Serta melayani mereka makanan penutup dengan akhir yang bahagia. Dia juga tampaknya menikmati rasa zaitun seperti orang Perancis saat ini. Tentu saja karena kedua karakter ini adalah perangkat lunak, kenikmatan ini mungkin bagian dari pemrograman mereka. Namun, mereka menunjukkan kemampuan manusia untuk memperlakukan ilusi seolah-olah itu nyata. Ada istilah filosofis yang dapat menjelaskan fenomena ini, yaitu suspension of disbelief. Yang merujuk pada konsep yang diperkenalkan oleh filsuf Inggris abad ke-19, Samuel Taylor Coleridge. Istilah ini lebih sering digunakan dalam konteks sasra dan seni. Namun, dalam beberapa konteks filosofis dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk sementara waktu menangguhkan keraguan atau ketidakpercayaan mereka terhadap sesuatu yang mungkin sulit dipercayai atau tidak sesuai dengan pengetahuan atau keyakinan mereka. Dalam film The Matrix, Oracle mungkin menyadari bahwa meskipun Matrix bukanlah realitas objektif, pengalaman subjektif yang dirasakan oleh penghuninya adalah nyata. Arti yang diciptakan oleh penghuni Matrix, tindakan mereka, dan konsekuensi emosional dari tindakan tersebut, semuanya memiliki dampak yang nyata pada kehidupan mereka. Dari sudut pandang ini, Oracle mungkin berpendapat bahwa memberikan arti dan tujuan dalam konteks pengalaman subjektif ini sama pentingnya, atau bahkan lebih penting, daripada realitas objektif itu sendiri. Ini menantang kita untuk mempertimbangkan apa yang benar-benar memberi nilai pada kehidupan kita, kondisi eksternal atau interpretasi dan arti yang kita bentuk dari pengalaman kita. Karena semua yang kita rasakan pada dunia ilusi itu adalah sama. Yang membedakannya, itu cuma bukan kebenaran yang sejati. Ketika Oracle mengantisipasi Neo yang menjatuhkan vas, Dia sudah mengantisipasi kebingungan Neo dan reaksinya yang akhirnya menyebabkan vas tersebut jatuh. Ini menimbulkan pertanyaan, apakah vas itu jatuh karena Oracle menyebutkannya, atau apakah itu sudah ditakdirkan untuk terjadi? Ini menggugat konsep kebebasan berkehendak versus predeterminasi, yang menunjukkan bagaimana kata-kata dan sugesti dapat mempengaruhi bilan kita, menggaburkan garis antara kebebasan pribadi dan kondisioning eksternal. Oracle tidak hadir dalam cerita untuk memberikan jawaban yang tegas tentang takdir dan kebebasan berkehendak, tetapi lebih untuk memperkaya pemahaman karakter dengan menghadapi mereka dengan situasi yang menantang asumsi mereka. Oracle berfungsi lebih sebagai pemandu, yang menunjukkan kemungkinan dan membantu karakter memahami kekuatan dan batasan mereka dalam mempengaruhi realitas mereka. Seluruh dialog dan interaksi dengan Oracle menggarisbawahi pentingnya pilihan dalam menentukan realitas kita. Meskipun ada kondisi atau pengaruh eksternal, film ini menekankan bahwa kekuatan pilihan individual tetap signifikan. Misalnya pertanyaan terakhir yang Oracle ajukan kepada Neo. Ini adalah tentang keyakinan dan persepsi diri yang sangat penting dalam perkembangan Neo menjadi diwan. Ada juga momen dimana kepercayaan Neo tentang dirinya sebagai diwan semakin diperkuat oleh kata-kata Oracle yang menyatakan bahwa orang yang dicintai Trinity akan menjadi diwan. Ini menciptakan lingkaran determinisme dan pilihan bebas dimana Neo mulai mempercayai dirinya sebagai diwan karena Trinity mencintainya dan dia mencintai Trinity memenuhi ramalan itu sendiri. Pertanyaan tentang eksistensi kebebasan berkehendak atau free will. Apakah tindakan kita adalah hasil dari pilihan bebas atau diprogram oleh biologi dan pengalaman kita? Merupakan pertanyaan filosofi sih yang sudah lama dipertanyakan. Ini terus dipertanyakan karena memiliki implikasi yang besar pada cara kita memahami diri sendiri, bertanggung jawab atas tindakan kita, dan memandang keadilan dalam masyarakat. Pertanyaan ini penting karena berhubungan langsung dengan konsep diri kita sebagai agen moral. Jika kita memiliki kebebasan untuk memilih, maka kita bisa bertanggung jawab atas pilihan kita, baik atau buruk. Sebaliknya, jika tindakan kita sepenuhnya ditentukan oleh faktor-faktor di luar kendali kita, seperti genetika, lingkungan, atau kondisi sosial, maka konsep tanggung jawab moral menjadi lebih rumit. Kita harus mempertimbangkan seberapa adilnya menghukum atau memuji seseorang atas tindakan yang bukan sepenuhnya di dalam kontrol mereka. Dan di akhir film, kita dapat melihat Neo melihat dunia dengan apa adanya, 0 dan 1, yang melambangkan data binar yang digunakan dalam komputasi, dia berdiri dan hendak menjawab telepon lalu berkata. Seorang determinis mungkin berargumen bahwa keputusan Neo sudah dipredeterminasi oleh serangkaian pengalaman dan pengaruh sebelumnya. Seperti paparannya pada ide-ide mengenai pilihan, yang secara efektif memprogram dia untuk berpikir dan memilih cara tertentu. Jadi, apakah kita benar-benar bebas memilih, atau apakah kita dikendalikan oleh rangkaian sebab yang tak terhindarkan? Di awal, kita memang percaya bahwa ini adalah semacam hero's journey yang sederhana, perjalanan pahlawan biasa, dan Neo pasti membuat kehendak bebas bukan determinisme, bukan sesuatu yang memang sudah takdirnya. Namun, dalam sekuel-sekuelnya, semua ini berubah. Di film pertama semuanya jelas, mesin dianggap jahat sedangkan manusia dianggap baik. Mesin diprogram dan itulah cara mereka mengatur dunia. Mereka tidak pernah memiliki kemampuan untuk memilih. Sebaliknya, manusia memiliki kemampuan untuk memilih dan memiliki kehendak bebas. Namun, konflik ini diperdalam ketika Neo bertemu dengan The Architect. Yang mengungkapkan bahwa Neo adalah hasil akhir dari sebuah anomali yang tidak dapat dieliminasi dari sistem. Jadi dia, hanyalah harmoni presisi matematis. Ini mengisyaratkan bahwa meskipun kita berusaha membebaskan diri dari ilusi dan ideologi, kita mungkin masih terjebak dalam sistem kontrol tingkat tinggi. The Architect mengatakan, Dia menyatakan bahwa emosi telah menutupi mata Neo dari kebenaran yang tak terhindarkan. Kematian Neo sudah pasti dan tidak bisa dihindari. The Architect juga menjelaskan bahwa selalu ada sebagian kecil orang dalam Matrix yang tidak bisa menerima realitas virtual. Dan mereka inilah yang akhirnya membentuk Zion dan berusaha melawan mesin. Namun, konsep The One hanya manipulasi oleh Matrix. Ditujukan untuk mereset sistem dan menghapus Zion. Ini menunjukkan bahwa terkadang, pemberontakan terhadap sistem sebenarnya adalah bagian dari desain sistem itu sendiri. Film ini menyatakan bahwa, bahkan ketika kita terbangun dari berbagai ilusi, kita mungkin masih tidak benar-benar bebas dari sistem yang lebih besar. Ini menggambarkan ketegangan berkelanjutan antara kebebasan dan kontrol. Serta tantangan untuk benar-benar memahami apa arti dari kontrol itu sendiri. Namun, Neo berbeda dari versi The One sebelumnya, dibuat dengan program yang membuatnya mengalami cinta yang kuat. Yang dalam kasusnya difokuskan pada Trinity. Ini membedakannya dari pendahulunya yang cenderung membuat pilihan logis untuk kemanusiaan. Ketika dihadapkan pada pilihan antara menyelamatkan umat manusia atau Trinity, cinta Neo terhadap Trinity mengesampingkan logika. Membuatnya memilih untuk menyelamatkan Trinity. Darkitek menegaskan bahwa ini bukan pilihan, tetapi reaksi yang diprogram menunjukkan bahwa meskipun Neo bisa melakukan hal-hal luar biasa di Matrix, pada akhirnya dia bukanlah penyelamat, dia bukanlah The One. Tetapi hanya manusia biasa yang tindakannya diizinkan oleh Matrix. Memang setiap inkarnasi dari The Matrix memiliki The One. Ini adalah ketidakmungkinan matematis. Gagasan tentang ketidakmungkinan matematis ini tidak terhindarkan, mengarah pada ide determinisme. The Matrix Reloaded mengatakan bahwa setiap orang terkunci dalam tujuan tertentu. Entah itu duduk di bangku taman atau berdiri di sekitar kelompok. Manusia terikat oleh aturan. Aturan sebab-akibat determinisme. Sedangkan sebelumnya, Neo digambarkan sebagai subjek dari nubuat suci. Sekarang dia ditampilkan sebagai orang biasa yang menjalankan tujuannya. Sebuah konstanta matematis dalam persamaan yang tidak sempurna. Di film ketiga, The Matrix Revolutions, ada juga adegan penting dari dialog Smith dan Neo. Ketika Smith menantang Neo, bertanya mengapa dia terus berjuang. Dialog ini menyentuh inti dari pilihan bebas versus determinisme. Smith melihat hidup dan tujuannya sebagai sesuatu yang berakhir. Sementara Neo memilih untuk percaya dalam kekuatan pilihan bebas. Bahkan dalam menghadapi kehancuran yang tampaknya tidak terelakkan. Neo menyatakan keputusannya untuk terus berjuang bukan hanya untuk bertahan hidup. Tetapi karena dia memilih untuk melakukannya. Mencerminkan keyakinan bahwa meskipun mungkin terdapat determinisme, manusia masih memiliki kekuatan untuk membuat pilihan yang berarti. Ini menandai pemahaman Neo tentang pilihan sebagai bentuk resistensi terhadap kepastian yang tampaknya tak tererakkan. Dan menegaskan kembali nilai-nilai pribadi dan kolektif dalam menghadapi determinisme. Dan juga dari ketiga film ini, kita akhirnya mengetahui bahwa Neo akhirnya menjadi diwan. Bukan karena Oracle berbohong kepadanya, tetapi karena jika dia percaya bahwa dia adalah diwan sejak awal, dia tidak akan mengalami pertumbuhan yang diperlukan. Neo seakan-akan perlu untuk mengalami semua itu. Ini menunjukkan bahwa ramalan atau nasihat Oracle dirancang bukan untuk memberitahu masa depan secara pasti, melainkan untuk memprovokasi pemikiran dan memicu tindakan yang akan mendefinisikan karakter seseorang. Dengan memberi Neo informasi yang dia perlukan untuk bertindak, bukan untuk pasif menerima takdirnya, Oracle menantang Neo untuk berinteraksi dengan gagasan, kebebasan bergehendak versus determinisme. Ini memungkinkan Neo untuk tumbuh sebagai pahlawan dan sebagai individu. Dalam konteks kehidupan kita sendiri, ini mengingatkan kita bahwa hidup dengan segala keputusan dan tantangannya harus dijalani, bukan hanya direncanakan atau diprediksi. Neo meskipun secara esensial telah ditakdirkan untuk menjadi diwan, masih harus membuat pilihan untuk menerima dan memenuhi peran tersebut. Ini menunjukkan bahwa takdir dan pilihan bukanlah konsep yang saling eksklusif, tetapi dapat bertumpang tinggi. Neo harus memilih untuk mengambil tindakan yang dituntut oleh takdirnya. Naratif Neo dalam The Matrix sebenarnya dapat dilihat melalui kacamata sosok Kristus, dan juga konsep-konsep yang menyelimuti The Matrix terpengaruhi berat oleh filsafat timur seperti Buddhism dan Hinduism. Neo mengalami kematian dan kebangkitan yang difasilitasi oleh cinta Trinity. Menggemana rasi Kristen tentang pengorbanan dan penebusan. Karakter utama juga dapat dilihat sebagai bentuk Trinitas. Morpheus mewakili bapak, Neo sebagai anak, dan Trinity sebagai roh kudus. Neo juga dikianati oleh figur Judas, Cypher. Dan pada dasarnya, Neo adalah seorang radikal yang datang untuk mengungkapkan kebenaran transformatif kepada orang banyak. Kemenangannya atas para agen melambangkan kemenangan nilai-nilai manusia, yang puncaknya adalah cinta, nilai paling tidak rasional dari semuanya. Konsep The Matrix adalah dunia mimpi yang dihasilkan komputer yang mengajukan kemungkinan bahwa kita hidup dalam realitas simulasi yang menyempunyikan keberadaan sejati kita. Tema ini sebenarnya sudah dieksplorasi sepanjang zaman dalam berbagai teks filosofis dan juga agama, termasuk filsafat timur. Dalam Hinduisme, dunia fenomenal dilihat sebagai ilusi yang dikenal sebagai Maya, berbeda dengan realitas abadi yang adalah Tuhan. Buddhisme membahas konsep realitas sebagai samsara, dan melihat pencerahan sebagai pembebasan diri dari penderitaan yang disebabkan oleh keterikatan pada kehidupan ini. Dan fakta bahwa diwan sudah beberapa kali berada dalam sistem Matrix menunjukkan reinkarnasi. Dalam tradisi ini, tubuh mati tetapi jiwa abadi. Berinkarnasi ke dalam bentuk fisik baru dalam siklus tak berujung di mana jiwa terus berkeliaran dan menderita. Setiap jiwa harus memulai pencarian spiritual untuk mencapai pembebasan dari samsara melalui pencerahan. Menyatukan tubuh dan pikiran dengan roh. Proses yang dikenal dalam Hinduisme sebagai moksha. Dan dalam Buddhisme juga memiliki konsep yang sama yang disebut Nirvana. Dalam adegan terakhir film pertama, saat Neo terbang ke atas, ini menyatakan kita pada Buddha yang naik ke surga setelah mencapai pencerahan. Imajinasi ini memvisualisasikan bagaimana menerima kebenaran memungkinkan kita untuk naik melewati batasan keberadaan kita di dunia ini. Dunia tanpa aturan dan kontrol, tanpa batas atau pembatas adalah visi tentang kebebasan dan pencerahan utama. Hinduisme memperkenalkan Brahman, realitas utama yang menghubungkan segalanya. Ini adalah sumber dari mana segala sesuatu berasal dan kemana semua harus kembali. Dengan mengalahkan Smith dan mengorbankan dirinya sendiri, Neo bergabung kembali dengan roh. Mengidentifikasi tempat jiwanya dalam Brahman. Atau dalam film ini, The Source. Ini mengakhiri siklus tak berujung dan membebaskan Zion. Berhasil di mana diwan sebelumnya gagal. Ini juga sama dengan cerita Kristus. Di mana ketika Kristus mengorbankan dirinya sendiri, dia secara bertahap mengubah tatanan Roma yang korup dari dalam. Sistem yang telah berkonspirasi untuk membunuhnya dan menindas pengikut-pengikutnya selama berabat abad. Akhirnya ditaklukkan dari dalam dan diubah. Sama seperti Neo menyelamatkan umat manusia yang tersisa. The Matrix adalah sebuah film yang melampaui batas genre fiksi ilmiah untuk menjelajahi tema-tema filosofis mendalam mengenai realitas, kebebasan, dan pencerahan manusia. Film ini mengeksplorasi gagasan bahwa apa yang kita anggap sebagai dunia nyata mungkin hanya simulasi yang canggih. Dibuat oleh kecerdasan buatan untuk mengendalikan umat manusia. The Matrix menantang kita untuk mempertimbangkan apakah kehidupan kita dikendalikan oleh kekuatan eksternal atau apakah kita memiliki kebebasan untuk membuat pilihan sendiri. Melalui perjalanan Neo, kita melihat bagaimana seseorang bisa terbangun dari ilusi dan mulai mengambil kendali atas takdirnya sendiri. Neo sebagai protagonis melambangkan perjalanan individu menuju pencerahan. Dengan mengakui dan menerima kemampuannya sebagai Dewan, dia melambangkan potensi setiap individu untuk mengenali dan memanfaatkan kekuatan batin mereka. The Matrix juga merupakan metafora untuk perjuangan melawan sistem yang represif. Ini mendorong penonton untuk mempertanyakan otoritas dan norma-norma yang diterima dan mendorong perubahan melalui pemperuntakan dan perlawanan. Namun, kembali lagi ke alegori Plato. Apakah memiliki pemikiran bahwa kehidupan itu merupakan ilusi merupakan pemikiran dari seseorang yang hidup dalam ilusi itu sendiri? Berpikir bahwa realitas adalah ilusi, apakah mungkin justru membuat orang-orang yang mempercaya hal tersebut hidup dalam ilusi itu sendiri? Orang-orang cenderung mengadopsi kebenaran pengganti untuk menutupi realitas yang menyakitkan. Sama seperti bagaimana existentialist memberikan arti sendiri untuk menggantikan arti palsu yang tidak bisa mereka terima. Seperti menambahkan ilusi di atas ilusi. Karena sejauh yang kita tahu, satu-satunya yang pasti adalah kita sendiri. Si penanya, si yang berpikir. Kogito Ergosum. Terima kasih. Terima kasih.